Kalau yang belum tahu, jadi ini tiga jari di depan, di depan hati turani, tiga garis horizontal, tadi numu S, safety. Body language ini bisa digunakan sehari-hari kalau kita melakukan patient care, suatu masin bedside, lalu ada teman sekerja melakukan unsafe act, misalnya tulis di tangan, dia sudah melakukan satu, kita bisa tersebut dari. Jadi salam bersama kepada pasien. Oke, jadi saya ditugasi untuk Bapak PK dan Bapak B yang ada di dalam standar berfokus pada pasien. Mungkin sudah ada di Nenoknya, sehari-hari saya di Kars adalah Ketua Bidang Habitasi, saya juga adalah Ketua Komite Keselamatan Pasien Sakit. Di versi Bidang Habitasi, sebagai Ketua Komite Keselamatan Pasien, pernah menjadi sakit versi pusat selama tiga tahun ini. Kalau berhatikan usia, tahun depan sudah malah tuju. Yang kedua, saya ada obsidio atletis di Keputut, jadi saya mohon isi duduk. Dan ini alasannya di Keputut, karena ada alasan diri, Bilar Bidang Habitasi. Ada beberapa selai tambahan yang saya akan kemulakan, tapi saya coba sesuai dengan kerangka waktu kita atletasi. Elemen pokok akreditasi, saya kira semua sudah tahu bahwa ada dua elemen pokok, rumah sakit dan standar. Proses akreditasi adalah mengukur, menilai sejauh mana rumah sakit patuh terhadap standar. Sejauh mana rumah sakit memenuhi standar, comply to standar. Definisi saya kira banyak yang sudah tahu, yang terbaik adalah GCI. Standar adalah suatu pernyataan yang mendefinisikan harapan yang harus dicapai untuk elemen-elemen struktur, proses, dan kinerja otak. Sehingga rumah sakit itu akhirnya memberikan pelayanan asuhan yang bermutu dan otak. Jadi dua elemen ini harus selalu eksplisit, dulu mungkin hanya mutu. Tapi sekarang, tengoklah visi-visinya kalau hanya menyebutkan mutu, itu harus ditampilkan, ya, pelayanan yang aman. Polotian safety. Nah, standar akreditasi VESI 2012, kita ada empat pokok, yaitu patient and care, banyak pokok-pokok pada pasien, patient safety, management, dan MBCs. Mungkin tadi sudah disampaikan. Saya dan Pak Adip menyusun satu diagram filosofis untuk patient care. Ini sebenarnya yang memayungi standar layar yang berfokus pada pasien. Jadi ketika kita memberikan asuhan pasien, patient care, yaitu asuhan medis, asuhan perawatan, asuhan medis, asuhan obat, maka kita berdiri atas tiga pilar, etik seharusnya di atas, api karena kita berbicara kontinasi mutu dan biasa safety, dan evidence-based value-based medicine, BMPBF. tentang safety itu, WHO 2004 sudah membukakan satu statement, safety adalah prinsip dasar dari asuhan pasien, dan kemudian kritis dari penjaga mutu. Ini sebenarnya memberikan pesannya kelas, Bapak-Ibu sekalian, yaitu jangan bicara mutu kalau belum menjalankan bisnis safety. Ini pesan kelas yang kita tahu. Kalau value-based medicine juga sangat akrab, dengan orang yang berfokus pada pasien, evidence-based medicine kita sudah tahu, banyak, value-based medicine sebagainya sudah tahu, ilustrasi sederhana dalam pas ada orang yang dapatkan mobil, lutut hancur, perlu TKM, totally replace. Dan datanglah dari KSPOT, Bisa di sebuah pediatomotologi, dikatakan evidence-based-nya adalah operasi A. Oke, pasien itu terima, diterangkan, apa yang saja, dan harganya, oh ini cukup mahal, ratusan juta, pasiennya kebetulan bisa memenuhinya, bisa membayarnya, oke saya ambil. Tapi sekarang, tadi kalau dibuat ilustrasi, pemain bola, profesional, misalnya Wedomi, gajinya 1-2 miliar seminggu, tapi sekarang, pasien yang kedua pemain biola, dia nanggung, namanya Pak Tempo, Tempo-tempo dipanggil, Tempo-tempo lah, penghasilan 1-3 juta. Jadi ketika dikerangkan itu, evidence-based, operasi A, ratusan juta, tentu saja dia kaget, pegangan saja, karena mempingsan, jadi dok-dok, ada operasi yang alternatif lah, ya, A, operasi B, C, D, E, dok, yang 5 jutaan, ada nggak? Itu pun saya nanti bayang 2 kali nih, mungkin 3 kali, oh iya, nanti yang E, operasi E, tapi, itu masih agak sakit, kadang-kadang, jalan juga, nggak, mulus, dok, saya kan, tugas, atau melakukan provisional, setengah jam, lebih berdiri, bahwa, jalan, perlu, dan sebagainya, oh itu bisa, walaupun itu, masih sakit, dan sebagainya, oke dok, itu saya ambil, itulah evidence, vero-based medicine, memang ini, ilustrasi sederhana, ilustrasi yang rugit, tentu saja Anda, ketika, kasus-kasus itu, menyangkut, tindakan itu, menyangkut, angka mortalitasnya, yang berbeda, operasi A, angka kematiannya, 0,01%, operasi B, 10%, jadi, 10 operasi, satu mati, ketika pasien, menilai operasi B, kita, tentu saja, akan saran, mendorong, evidence-based study, tapi dalam banyak hal, vero-based itu, menjadi, tumpuan para pasien, dan, merupakan, standar, yang berfokus pada pasien, nah, payungnya adalah, hospital risk management, dan, patient center care, yang berfokus pada pasien, ini, payung terhadap semua, credentialing itu, sebenarnya masuk, di dering, supaya aman, orang itu harus kompeten, dan, selesai, kami menyusun baru tahun ini, saya dan Pak Adip, penuh badan ini bisa, menutup, masyarakat rumah sakitan, ketika, mencoba memahami, asoan pasien, dengan dua pari, nah, sedikit mengenai, patient center care, ada beberapa slide, ini, sudah diketahui, bahwa pada kelompok satu, tujuh bab, fokus pada pasien, jadi, ada istilah PCC, standar akreditasi, di berbagai negara, harus, berfokus pada pasien, karena, badan akreditasi, negara-negara itu, diakreditasi oleh, Iskua, mungkin, tadi sudah dikerangkan, dan, Iskua mencarahkan, standarnya, haruslah, berfokus pada pasien, sehingga, pelayanannya, nanti, bermuat pada, butuh, dan, mahal, sehingga, muncul lah, istilah PCC, terkadang, ditambah family, patient and family, center care, digunakan, pertama kali, oleh Harvey Bakerton, di lepas-lepas ini, baru saja, berjalan-lepas ini, di mana, sih, sebenarnya, PCC lahir, PCC lahir, dari PCC safety, dari anaknya, dan kita, karena, waktu terbatas, saya hanya beberapa slide, PCC safety itu, sebenarnya, dibangunkan oleh, IOM, pada tahun 2000, dia menerbitkan laporan, dia dipugasi, mengkaji, mutu perangkatan, Amerika, lalu, dia masukkan dalam laporan itu, penelitian dari, Harvard University, penelitian di rumah rumah sakit, tiga negara bagian ini, tentu saja rumah sakit canggih, sistem canggih, banyak profesor, KTD-nya, Erosive, lebih dari 50% medical error, sekian persen, dari populasi ini, yang mati, sekian persen, ini rawat inap, diambil rawat inap, seluruh Amerika Serikat, 33,6 juta, dilakukan ekstratulasi, lahir-lahir ini, setiap tahun, yang mati itu, 44,000 sampai 98,000, kecelakaan lalu lintas, hanya, 43,000, jadi, lebih aman, naik tangkon, naik ojek, daripada masuk rumah sakit, segera harus dibuat, 98,000 mati, kita kaget, mungkin bulan depan rata lupa, tiga bulan mungkin sudah lupa, nah, coba, saya coba endangkan dengan, jualan penuh dunia tunis, apa artinya 98,000, pasien mati, di bangkuan kita, itu dalam setahun, setiap hari, satu salpimode, berpenumpang 268, kalau kita ganti pasien, jatuh, dan mati, Sukhoi aja, cuma 50an, sudah bukan naik, ini tiap hari, sepanjang tahun, apa artinya ini, ilustrasi, pasien cari selamat, cari sembuh, sebenarnya, kalaupun sembuh dengan cacat, oke gitu kan, tapi dia mati, salah ambil ampul, tadi Pak Totok, suntik, mati, identifikasi salah, transfusi golongan A ini, dikasih ke yang lain, dan sebagainya, jadi, ini satu, situasi yang turunis, saya dalam berbagai kesempatan, patient safety, saya kemukakan satu kalimat kesimpulan, pun untuk motivasi, apa artinya ini, we, dokter perawatan, sebagainya, care patients, kita membunuh pasien, kalimat ini, gak salah, walaupun kita, sangat berdedikasi, evidence based, SOP, rapi, dan sebagainya, tapi salah ambil ampul, transgresa, dan sebagainya, maka mereka datang ke pangkuan kita, mati di pangkuan kita, jadi, patient safety ini, sumberupun, sumberupun, ketika lahir PCC, patient safety lalu PCC, maka ini menjadi satu konsep yang luar biasa, yang harus didalangkan, PCC ini sebenarnya, core konsepnya depan, yaitu, elemen pertama adalah, martapan delkas hormat, praktisi penelitian sehatan, PPK, pemberitahannya sehatan, dokter perawal, fisioterapis, analis, radiografi, dan sebagainya, mendengarkan, menghormati pandangan, pilihan pasien dan keluarga, pengetahuan nilai-nilai kepercayaan, latar belakang putra pasien keluarga, dimasukkan dalam, perencanaan pelayanan, dan, pelaksanaan pembelian plan, ini, untuk mudahnya, dihafam, voice and choice, dari pasien, dia harus, di, apa, diintegrasikan dengan, evidence base kita, kompetensi kita, dan sebagainya, ini, ikor konsep pertama, yang kedua, mereka, diberi informasi, yang, jelas, tidak bias, kalau dia, seorang petani putar, nanti, HPK, akan, menentukan, PPK, pemberitahannya, pendidikan, pasien dan keluarga, kita melakukan, assessment, dia, butuh metode, edukasi informasinya, pakai cara apa, kedua, assessment, kedalaman materi, yang mau diberikan, petani putar, pasien lain, insinyur, jam malam, internet, dan sebagainya, jadi, informasi ini, mesti jalan, supaya, mereka, menguasai sekali, paham sekali, tentang, semua tadi, penyakit, diagnosis, terapi, dan seterusnya, sehingga, mereka bisa, berpartisipasi, mengambil keputusan, kalau, pemahamannya kurang, kebutuhan, dia memilih, alternatif yang ngawur, itulah, bisnisnya, yang keempat, kolaborasi, diajak, untuk mengembangkan, berbagai pelayanan, yang cocok buat mereka, ini diagram terkenal, pada, model yang tradisional, itu dokter adalah pusat, yang lainnya, perawat, kotekar, dan sebagainya itu, adalah kutip, adalah pembantu, untuk, mempunyai, untuk PCC ini, PCC, satu metode, approach modern, yang sudah cepat, digunakan, di berbagai, bagian dunia, menjadi trend berubah, PCC, dan disebut, interdisiplinary model, tim model PCC, itu, menggeser, semua PPK, ini, ke, sekeliling pasir, dengan catatan, tiap-tiap elemen ini, sama pentingnya, ketika mereka, kontribusi, profesinya, dokter tidak lebih jago, dari perawat, tentang asker, perawat tidak lebih jago, tentang gisi, daripada hari gisi, dan seterusnya, perawat tidak lebih jago, tentang, menjaga kebersihan, daripada klinik service, jadi semua, sama pentingnya, nah, diskusi, apakah dokter ini, masih nipis, dia adalah, captain of the ship, dalam asuhan pasien, pimpinan klinis, ya, masih, karena, profesi dokter, adalah satu-satunya, yang berhak, mendiagnosis penyakit, perawat, ke-dia, 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 kedua, dokter adalah, satu-satunya, yang berhak, menentukan, merencanakan pengobatan, apalagi, sampai, invasif, operasi, nah, dia masih, captain of the ship, tapi, jangan pakai, diagram ini, harus pakai, karena, diagram ini, menghasilkan, 298 orang, yang, hari, terbunuh, ya, artinya, catik, nah, standar, penentukan, pada pasien, itu, diagram ini, adalah, pasien masuk, dirawat, sampai pulang, juga, kalau rawat dalam, dituntut oleh, tujuh bang, Bapak-Ibu, sebagainya, APK, yang, nanti kita bahas, AP, dan, kemudian, nanti PP, PA, BMPO, KPK, BPK, ini, sudah, mulai, di, dorong, untuk dihafal, berikut sebagainya, BPK, bukan KPK, BPK, jadi, masuk, bisa dirujuk, bisa juga, terus, atau, di tengah, jalan berubah, kondisi, dirujuk, dan, sampai pulang, kalau di, assessment pasien, nanti ada, unsur labor, dan, radiologi, nah, APK ini, ada, 5 sebab, seperti ini, nanti kita akan, jalani, 23 standar, 85, element penilaian, ini adalah, anak-anaknya, nomor ini, sampai 4, tapi dia ada, groupingnya, ada anaknya, ada cucuknya, gitu ya, ini, standar APK 1, EP-nya 6, standar APK 1, 1, elemen penilaiannya, 7, dan seterusnya, nanti kita lihat, sedikit overview, pelayanan, APK ini, pelayanan haruslah, mulus, simpelus, mulai dari masuk, sampai pulang, patient experience, harus berlanjut mulus, bagi para PPK, dan pasien, dan ini, sering muncul, pelayanan harus, harus berikan sesuai, dengan kebutuhan, kesehatan masing-masing, pelayanan haruslah, koordinasi, dan pemulangan, masyarakat, APK ini, fokus pada, admisi, kesinambungan pelayanan, pemulangan, pasien, utupan, pemindahan, kalau tidak, rumah sakit, transfer, dan transportasi, dan pada, rawat inah, perawat jalan, hal-hal, tadi, apakah kita bisa, memenuhi, kebutuhan pasien, dan seterusnya, penapisannya, seketimanya, kesinambungan pelayanan, jadi bagian dari, patient center care, jadi, kesinambungan antar, rumah sakit, kalau kita malu, antar, unit, antar pelayanan, dan seterusnya, ini nanti, bisa dibaca, kemudian, pengulangan, bila telah lengkap, dan nanti, kita akan bahas, sedikit, pengulangan yang kritis, transfer, juga demikian, apakah dia, portable, bisa dikitakan, kalau pasien dirujung, transportasi pun, disantar, oke, kita akan lihat, APK 1, pasien diterima, sebagai rawat inah, perawat jalan, berdasarkan 2 hal, kebutuhan pelayanan, pelayanan pasien itu, dan, misi sumber daya, jadi kemampuan kita, memperikannya, nah, standar ini, harus dipenuhi, dituntun, rumah sakit, dituntun, dengan, IP nya, yang pada, standar APK 1, atau 6, gitu, screening, dilakukan pada kontak pertama, screening, sama juga dengan periksa pasien, bisa di IGD, bisa di poli, atau di puskesmas, lalu dikirim ke kita, atau di rumah sakit lain, dikirim ke kita, dokter praktek, itu semua screening, lalu berdasarkan screening, kalau di luar, tentu kita harus tapis lagi, maka ditentukan kebutuhan pasien, kebutuhan ini kan sederhana, kita periksa, dan ada, setempat visi, periksa menunggu, dapatlah, konklusi, dianggungis awal, dan disitu, kita merencanakan, itu kan problem ya, kita menyimpulkan problemnya apa, lalu kita susun rencana, untuk mengatas problem itu, menyimpulkan pasien, dan disitulah, dikatakan, kebutuhan pasien, apa sih kebutuhan, pasien hanya diterima, kalau rumah sakit, bisa memenuhi kebutuhannya, tentu, untuk melengkapinya, harus ada, tes diagnostik, dan perlu ada dokumen-dokumen, kebijakan, maupun prosedur, yang menuntun, proses, apa kegiatan-kegiatan, pasien tidak dirawat, tidak dipindah, tidak diunjuk, sebelum hasil tes, ini dibuat lebih tegas, ini dibuat lebih tegas. Sekarang kita eksersis, apa, penilaian, bagaimana ini, dimilai, ini contoh satu, untuk melakukan semua, APK satu, ada enam EP, akan dinilai melalui kolom, pewawancara, pasien, keluarga, pewawancara, start, pimpinan, observasi oleh surveiannya, dan nanti ada dokumen, yang terkait, dengan EP yang persakutan, yang relevan, karena itu persakutan. EP satu, contohnya, ada tiga sel yang diisi, dan si server akan melakukan, itu cukup-cukup begini. Dinjau, rawat, ingat, gini, kemudian tanya kepada staff, tanya kepada pasien. EP dua, hanya sel ini yang terisi, EP lima ini kebijakan, maka harus lihat di sini, EP enam, ada tiga sel diisi. Nah, di dalam dokumen, ini tidak ada role-nya, jadi ini berlaku, relevansinya sesuai dengan masing-masing, elemen penilaian, untuk 23 standar tadi, 85 elemen penilaian. Regulasi terdiri kebijakan peromak, ini ada datanya, ini tercantum dalam panduan, panduan penilaian. Kemudian, regulasi itu terdiri kebijakan peromak, SPO, ada datanya. Lanjut, ada dokumen implementasi, program medis, checklist, dan sebagainya, yang harus dibaca, waktu kita mulai menggerakkan, dan terakhir program. Setiap EP dinilai, bisa 10, bisa 5, bisa 0. lalu 10, intinya, 80, 100% ditemukan. Pasien ketika harus menunggu, DGD, untuk, pemeriksaan laboratorium, setelah jam menunggu, harus diberi informasi, alasannya apa, dan seterusnya. 10 pasien ditanya, 8 pasien menjawab iya, maka akan 10. 7 pasien menjawab iya, 3, 3, 3, 5, sampai 2 orang. 2 orang bilang iya, 8, nggak, itu akan 10. Di bawah 2, 0. Nah, lalu, ini exercise-nya, disini, di bawah 20%, 0, 5, 10, dan selesai, total 35. APK 1, maka APK 1 yang maksimum 60 adalah 35 bagi 60, 58%. Misalnya seluruh, bug APK ini, 23, standard, 85 elemen sudah dinilai, total score-nya, misalnya ini score, ini nilai, total score-nya 725, maka, bug APK itu, nilainya 725 bagi 850 yang maksimum, 85, 80%. Oke, lanjut, satu-satu, SPO, penerimaan rawat inap, rawat jalan. Saya kira ini, misalnya, sebagai misalnya, ini sudah jalan. APK 1 juga, screening, dan sebagiannya, itu sesuatu kegiatan yang memang ada. Yang darurat, menesap, diberi prioritas, pasti, jadi, tentu saja harus ada kebijakannya dilengkapi, pedoman mungkin, SPO mungkin, dengan menggunakan prehase, yang kita sudah lakukan. Prioritasnya. Dan kemudian, 112, kebutuhan pasien, untuk plan preventif, kak, palliatif, kak, kuratif, kak, rekrutatif, kak, diprioritaskan, sesuai dengan kebutuhannya tadi. Tentu saja ada screening-screen yang harus dilakukan. Kebutuhan pasien yang berkenaan, ini diprioritaskan, dituntun oleh, pedoman atau SPO. Tadi saya lupa menjelaskan. Oh, ini nanti, nanti di sini, standar berikutnya akan, di, apa, di startekan tentang, latihan. 113, rumah saya, kebutuhan ini, sewaktu dulu. Nah, ini tadi, penundaan. Pasien latihan berada, diberikan informasi, apabila terjadi penundaan, penundaan. Surveyor, rara khawatina, ada pasien, Bapak, kemarin, lulu dari IGD, ya, waktu itu gimana di IGD? Saya waktu itu, diperiksa pagus, tapi disuruh menunggu, sehingga, utuh hasilnya. Waktu itu diberitahu, tinggal, ya atau tidak. Pasien diberi informasi, alasan penundaan. Dan ini ditulis, di rengga medis. Oke. Kebijakan, ini dokumen, mendukung, proses-proses ini juga. Satu, dua, pada misi latihan, pasien keluarganya, mendapat penjelasan, tentang pelayanan yang ditawarkan, hasil yang diharapkan biaya. Itulah tiga komponen. Informasi tentang pelayanan yang ditawarkan, hasil yang, pelayanan, dan biaya. Dia akan ditanya ke masyarakat, ditanya ke IGD, misalnya diperkawannya, atau poli, dokternya ditanya, dan sebagainya. Apa yang Anda lakukan? Jadi, tidak ditanya, apakah sister memberikan informasi tentang biaya? Ya, masih belum, iya. Tidak. Pertanyaannya akan terbuka. Apa yang Anda kerjakan, ketika ada pasien baru masuk? saya memberikan penjelasan tentang pelayanan setelah diagnosisnya ada, pelayanan yang ditawarkan, saya memberi informasi tentang asif, saya memberi informasi tentangnya. dan ini, dan ini, pop-jah tidak berhadapan sama server, dulu kan pop-jah berserker. Ini lapangan, di sini yang implementasi-implementasi itu berarti semua, sampai cleaning service, dapur, sampah, ini beda. Rumah sakit berusaha mengenai, mengurangi kenalan fisik, bahasa, jelas. Rumah sakit harus memidentifikasi yang mana. Jadi, perjalanan masa lalu, buatlah daftar. Pasien yang bahasa Korea-nya banyak, pasien yang bahasa Jepang-nya banyak, dan seterusnya. Pasien yang buta, sekian. Pokoknya, frekuensi-frekuensi yang cukup, harus dibuat daftarnya, lalu dibuat kebijakan, dan prosedur mengatasi kembatan-kembatan tadi. Kita tahu kalau korsi roda, barang yang lupuk, rem, sudah ada. Tapi ini, banyak hal yang harus ditawarkan. Penerimaan perbedaan pasien, re-unit main intensif, itu harus memiliki kriteria. Tentu saja, dibuat kriteria. Kita tahu, masuk ke ICU, ada kriteria masuk, tiga prioritas. Setelah selesai, keteriaan keluar, tiga prioritas. Dan seterusnya, masuk ICU, masuk ICU, ICU yang punya, dan seterusnya, itu semua harus ada kriterianya. Dan, staff yang tepat diikut sertakan dalam pengembangan kriteria. Surveyor yang tanya, ada kriterianya? Kepada pembina, ada. siapa yang bikin? Mesti yang kompeten. Staff dilatih, melaksanakan kriteria, EP nomor 4. itu berarti di lapangan, di micu, di micu, di micu, di micu, di micu, di micu, di micu. Dan kita tanya, apa latihan? Oh, saya dulu latihannya, 7 tahun lalu. Habis itu, enggak. Ya, masih skor ini kurang. Karena kan kompetensi, soal kompetensi. Rekam medis pasien berisi, ini intinya, berisi kriteria bahwa dia memang masuk, bisa masuk situ. Memang perlu masuk situ. Jadi, dibuka status, tolong dokter, perangkan pasien yang ini, apa saja yang menyebabkan dia masuk. Jadi, sekali lagi implementasi. Kalau ini kriteria kuarnya, di dalam Rekam medis. Lanjut, kontinuitas pelayanan, sebab berikutnya, APK 2, rumah sakit mendesain maksa proses, supaya, kontinuitas pelayanannya terjaga. Jadi, mendesain, membuat pola, pola dari pelayanannya, mendukung kontinuitas, dan koordinasi. Dan kemudian ada, seterusnya ada kebijakan, tata cara transfer. Kesinambungan koordinasi terbukti, dalam seluruh fase pasien, kesinambungan koordinasi terbukti, dirasakan oleh pasien. Jadi, ada satu forum, pernah nanya, jadi, kayaknya, dong, rumah sakit bisa juga nggak lulus gara-gara pasien? Ya, kalau dikumpulkan sih, banyak juga, EP-EP yang akan ditanya kepada pasien. Ya, kalau yang lain juga banyak jelek, pasien-pasiennya bisa menjatuhkan, menjatuhkan dalam hal pengerjian, kita memang nggak menerapkan ya. Bukan menjatuhkan negatif, tapi, karena kita nggak menerapkan. Dua satu, semua, dalam semua fase pelayanan, staff kompeten, bertanggung jawab. Kesinambungan itu, tentu perlu, bertanggung jawabnya. Ya, kompeten tadi, sudah dibahas oleh Pak, 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 untuk semua tenaga kesehatan. Ya, dokter tadi sudah sampaikan, dok, perawat, gisi, analis, jadi, jadi, harus ada penanggung jawab. Dan, si penanggung jawab ini, tentu saja, terus-menerus menelengkapi, rencana-rencana pelayanan pasien itu, dalam rekaman ini, hanya harus lengkap. Sekarang pula, ada perjijakan, merujuk pemulangan pasien, merujuk pemulangan pasien, berbeda kondisi, itu saja. Ada tentuan, pasien yang siap dipulangkan, bila diperlukan, rencana menuju pemulangan pasien, diproses lebih awal, mengikut sertakan keluarga. Jadi, ada nanti, seharian standar yang menyatakan, pemulangan yang kritis. Contoh, pasien usia 70, stroke, rumpuh, tenaga, belakangan, 0, strip 1, avasi, dan sebagainya. Karena ke keluarga, ini, pelayanan yang ditawarkan, begini-begini, hasilnya, ini karena Bapak ini, ada diabetes juga, ada impotensi, komoditas, sebanyak, maka kesembuhannya, usia juga, kesembuhannya akan lapar, mungkin 2, 3 minggu, tapi dia sembuhnya dengan tenaga, naik cuma sedikit, 1, 2, nggak bisa normal. Jadi, dia harus dipapak, dia harus, tidak bisa mandiri. Jadi, keluarga diterangkan, jadi nanti kalau 2-3 minggu pulang, bagaimana nih? Wah, misalnya, keluarga bilang, di rumahnya udah nggak ada yang teman yang lalu. Nah, jadi keluarga kan dari sekarang, sudah bisa merencanakan pengulangannya. Apakah mereka giliran, tinggal, dan sebagainya. Itu, patient center care, banget itu. Rumah sakit bekerjasama, para praktisi, institusi, di luar, kalau merujuk, ada puskesmas merujuk, dokter merujuk, berkeluarga, dan seterusnya, ini pengulangannya, harus ada komunikasi yang baik. Jadi, dalam merujukan, saya, dalam standar berikutnya ada, saya ingin membuat satu kesimpulan, dalam merujuk, rumah sakit harus memimpin, penjukan. Apa itu? Satu, ini kan pasien, kebutuhan pelayanannya, tidak bisa kita penuhi, pada awal, atau di terhajaran, posisi berubah, penyakit X, atau penyakit E, penyakit E, kita nggak bisa. Jadi, kita mesti merujuk. Satu, kita mesti punya daftar rumah sakit, yang, apa saja kemampuan. Oh, yang penyakit E, rumah sakit ini, A. terpon rumah sakit, ada tempat tidur apa nggak? Kalau penuh, kita bilang, udah itu rumah sakitnya bisa kok, tapi penuh. Jadi, no way. Kedua, ketiga tadi, daftar, kedua terpon, waktu terpon, yang ketiga, tanyakan siapa yang akan terima, itu nanti mesti ditulis di rekomendis. Lanjut lagi, ada penang jawabnya, bahwa ketika dibawa oleh ambulans, misalnya pasiennya cukup gawat, tapi masih terspoto kolom, di tengah jalan upgrade, resusitasi, itu mesti ditulis di rekomendis. Jadi, bukan berarti kalau pasien sudah berangkat dari rumah sakit, rekomendis tutup. No. Harus ketepat. Itu ada standar-standar. Ini sekarang tentang resume, beberapa standar, tentu saja resume ini penting, silahkan nanti dibaca, bahwa ada tiga kopi yang harus ada, diberikan kepada pasien, diberikan kepada perujuknya, dan di rekam edisnya pesananya. Inilah isinya untuk pasien pulang, ada alasan di rawat, diagnosis biasanya ada, temuan fisik yang penting. Kita mungkin hanya diagnosis. Prosedur diagnosis darabatit, jelas, medikament dosa termasuk obat waktu pulang, dan ini karena termasuk waktu pulang, berarti sebelumnya juga harus ada, misalnya jadi panas, tidak sehat, tidak mempunyai, tidak mempunyai, dan selanjutnya. Itu harus masuk, supaya pihak lain nanti yang merawatnya, tahu bahwa mahat, diri TKA, waktu itu tidak tempat. Medikament dosa, setatus kondisi instruksi. Tiga-tiga, rekam edis pasien perawat jalan, yang mendapat pelayanan berkelanjut, berisi resume macam-macam. Di sini sudah disebutkan, nah ini bagian yang penting. Rumah sakit mengidentifikasi bagaimana resume pelayanan, di jarak kontinusnya, siapa yang menjalankan. Pasien sudah berobat 2 tahun, tiap bulan ceritanya dia berobat, ke poli spesialis X, spesialis A, spesialis B, C gitu ya, agak putih, itu harus dibuat resume, continue. Sehingga kalau dia berobat ke spesialis berikutnya, spesialis berikutnya sudah lihat, yang lain tadi. siapa yang menjaga, dan resume pelayanan di jarak kontinusnya, siapa yang menjaga. Lalu juga resume saat ini, dia berobat 2 tahun, 3 tahun, ketika dia mau pindah kotak, dia pinta resume, apakah harus 3 tahun. Tentukan saat ini, biasanya sebulan atau tiga bulan. Pasien keluarga diberi moden, tentu setidak lanjut, saya kira ini seperti biasa. ini tentu saja ada forum waktu itu, mencakup kapan mendapatkan pelayanan besar. Untuk ilustrasi, pasien, beskuman ulah, infark luas, penyelokan infark luas, selesai sembuh, Bapak, Bapak pulang, kontrol, seminggu, obatnya ini, Pak, Bapak kan dulu, sering sakit rumah. Nah, nanti kalau sakit ulu hati, jangan sampai, langsung menganggap sakit lah ya, nanti Bapak beli rumah lah, segala macam. Itu soalnya bisa, infark inferior, di bawah. Nah, itu, bahaya ini Pak. Jadi, langsung aja, tengah malam pun, itu otor kita. Instruksi mencakup, mencakup kapan mendapatkan pelayanan besar. Mesti ada di SPO itu. Mungkin banyak sudah lakukan itu. Proses penatapan tindak lanjut, yang menolak. Ini juga ada. Pasti ada. Kalau ada dokter keluarga, supaya diberitahu. Kalau dia langganan puskesmas, kasih dropus ke tempat. Langganan dokter praktek ini, kasih dropus ke tempat. Nah, ini akan banyak muncul. Proses, sederhana sesuai dengan hukum, peraturan yang berlaku, nanti diperbuali saat. Sesuai dengan undang-undang, peraturan, standar nasional, standar profesi, dan seterusnya. sehingga rumah sakit juga harus mengumpulkan berbagai peraturan di atas. Jadi, survei tanya, untuk tindakan ini, kebijakannya apa? Ini. Kenapa membuat kebijakan seperti ini? Oh, kami ada treatment case-nya, ada acuannya dari profesi, dan seterusnya. Ini mesti ada. Banyak. Standar. Berikutnya, rujukan. Dirujuk ke rumah sakit lain. Nah, ini yang saya sebut tadi. Rumah sakit memimpin. Pengalihan, rujukan pengalihan tanggung jawab ke rumah sakit penerima, karena ini business center, menunjuk siapa yang bertanggung jawab selama proses rujukan, dan itu ditulis di status, dan sebagainya. Pasien dirujuk secara tepat, itulah kata-kata yang saya sebut, pemimpin. Kemudian, rumah sakit menentukan rumah sakit penerima dapat memenuhi kebutuhan. Juga, rumah sakit penerima, menyediakan kebutuhannya, perlu ada kerjasama resmi-resmi, kalau pasien itu sebanyak yang kita rujuk ke sesuatu rumah sakit. Ini, 4 sakit, ini enggak. Rumah sakit penerima, di resumen ketulis, tadi sudah kita bahas itu. Selama proses transfer, staff yang kompeten memonitor, ini benar-benar. Tentu sesuai kebutuhan pasiennya. Sesuai dengan kondisi pasien. Nanti, transportnya pun, bisa harus ambulans lengkap kah, atau ambulans transport saja, atau bukan sedan gas itu bisa. Itu nanti, bagian akhir, ini dia, transportasi dilakukan assessment. Proses transfer didokumentasikan dalam program medis. Ini yang saya sebut tadi. Kalau ada kondisi khusus, sewaktu perunjukan, itu harus dicatat. Tadi misalnya, apa yang di dalam, terus tersinggalkan lagi, dan sebagainya. Terakhir, transportasi, kebutuhan transportasi pasien, disandarkan. Jadi, ada assessmentnya, apa kebutuhannya, disediakan rumah sakit, atau dari luar rumah sakit, safety-nya, kualitas, surface, dan sebagainya. Gear-nya, dan sebagainya. Oke, itulah, bab 1 APK, 23 standar, elemen penilaiannya 85, proses masuk, tapi juga, ada rujukan, di awal, di tengah, dan proses pulang, disini disahatkan. Sekarang, kita lanjut ke, yang kedua, assessment asing. Tiga, sebabnya, dan ini termasuk, yang paling banyaknya, 44 standar, 184, elemen penilaiannya. Sebabnya, ada assessment pasien, lain laboratorium, lain-lain radiologi, di amnesty imaging. Ini, banyak sekali, 44 standar, 184. Assessment pasien, tepat sahas, hari-hari, ya periksa pasien. Ada awal, ada follow-up, assessment pula, yang tiap hari, atau di ICU, di sebuah jam, sepapar jam, dan sebagainya. Overview-nya adalah, proses assessment akan menghasilkan, keputusan, kebutuhan pengobatan, kita periksa pasien, tentu saja, akhirnya, kebutuhan pengobatannya apa, dan assessment itu, terdiri dari tiga proses, yang sudah dijalani, selama ini, ini bukan, hal baru. pengumpulan informasi, ada pesa, pengusaha risik, pengusaha laboratorium, data-data masuk, data-data informasi, di analisis, ujung-ujungnya adalah, tersimpulkan problem, biang usis awal, biang usis kerja, dan dari situ, dibuat, mengatasi, menyusun solusinya, dari masalah administrasi, jadi, dibuat rencana, asuhan. fokusnya adalah, pengumpulan analisis, informasi pasien, laboratorium radiologi, diagnostik, perhatikan ya, radiologi, lebih ke ekstrairan, MRI juga masuk, pakai tip resonance, tapi, ultrasound-ultrason juga akan, masuk di sini. Surveyor pelapangan, akan tanya, apapun Anda, dalam assessment ini, dokter, perawat, isi, kompetensi Anda, ada, pengumpulan analisis informasi, capupan isi dari assessment, nanti, setiap disiplin, ada standarnya, harus menyusun, apa saja, kita tahu, kasus psikatri, tentu saja, beda, dengan karsana, dengan audit, gitu ya, yang sudah kita jalan, menurut saya. Seberapa cepat harus selesai, dan ditulis di status, siapa yang kompetensi, jadi, pelayan laboratorium, dan pelayan labologi, pattern-nya sama, akan ada standar, apa saja pelayanannya, siapa yang memimpin, bagaimana safety-nya, proses kendali mutu, dan sebagainya. Consourcing-nya juga, ada ditanya, kalau ada, kalau tidak ada, tentu tidak dapat diterapkan, TDD. Standard AP1, semua pasien yang dilainya, harus diidentifikasi, kebutuhan pelayanan, ini statement, sudah, di awal juga sudah, kebutuhan pelayanannya. kebijakan prosedur, menegaskan, assessment informasi, yang harus diperoleh, dari persenal kita, perawat jalan, lalu, mengidentifikasi, informasi, yang harus ditulis, di ekonomi, isi minimal assessment, harus ditetapkan, jadi enggak, di standarkan oleh, standar ini harus begini, enggak. Tadi resume juga, isi minimalnya, harus ini-ini, sama juga. Isi minimal assessment, ditetapkan oleh, setiap disiplin klinis, tadi saya beri contoh, psikiatri, objek, dan sebagainya. Mereka, yang kompeten, sesuai keusinan, undang-undang, peraturan, santifikasi, dapat, lakukan assessment. Isi minimal, dari assessment rawat inap, ditetapkan kerjakan, ya, berikutnya, rawat jalan. Sekarang, bicara assessment awal, berarti, awal-awal-awal, dan kemudian, nanti assessment ulang, sahabat-sahabat. Setiap pasien, assessment awal, setiap pasien, melibuti evaluasi faktor, fisik, psikologis, sosial, ekonomi, termasuk, komunitas fisik. Ini, sudah didalankan. Semua pasien rawat inap, rawat jalan, mendapat assessment awal, termasuk, perbuatan kesihatan fisik. Juga, aspek psikologis, sosial ekonomis, diatrosis. Akhirnya, merhasilkan diatrosis awal. Dan ini, tersendalian, dilakukan oleh, penapis, penapis pertama, dokter, perawat, melakukan itu, kalau nanti assessment, isinya, ada, risiko nutrisi, lalu, baru, ada assessment tambahan, oleh yang kompeten, oleh arti visi, dan sebagainya. Sama juga, untuk psikologis, sosial, ekonomis, dan sebagainya. Jadi, bukan, harus psikolog, harus sosial worker, bukan. Tetap, tenaga kesehatannya biasa, assessment pasien, itu awalnya dokter perawatan. Satu, tiga, kebutuhan pelayanan medis, dokter, dan keperawatan, ditetapkan berdasarkan, sekali lagi, kebutuhannya, ditetapkan berdasarkan assessment awal, dan dicatat. Ini untuk, pasien doa darurat. EP-nya satu, tiga, yang rutin tadi, kebutuhan medis, ditetapkan, lalu, dicatat. Kebutuhan, asoan keperawatan, ditetapkan, berdasarkan assessment awal, lalu dicatatat. Lalu, ada kebijakan prosedur, yang menuntun, kegiatan-kegiatan. Kalau untuk awal darurat, ya, jelas, assessment di, sesuatu perawatan, dan, yang IP-nya nomor tiga, apabila operasikan, situ-situ itu banyak operasi, apabila operasinya dilakukan, maka, sedikitnya, ada catatan beringkas, diagnosis pra-operasi, dicatat sebut, tindakan. Mustinya, ini, di dalam. Assessment harus selesai, dalam perangkat waktu yang ditetapkan, di standar berikutnya, sekitar 2.5. Karena kalau waktu yang benar, ditetapkan oleh rumah sakit, untuk semua jenis, untuk semua jenis pelayanan, dan semua tempat pelayanan. Misalnya, kalau di rawat rutin, itu orang-orang tidak biasa, itu semua bisa hari. Kalau, assessment untuk perawatan, biasanya satu shift, di mana selesai. Kalau di ICU, bisa-bisa, setiap 4 jam, 10 menit harus selesai. Jadi, sesuai dengan tempat pelayanan, jenis pelayanan. Assessment disediakan, dalam perangkat waktu, ketetapkan rumah sakit, temuan dari, nah ini, temuan dari semua assessment, di luar rumah sakit, pasal data terdua, punya data-data terdua, harus dinilai ulang, di verifikasi pada saat pasien, di terima sebagai masyarakat, untuk memperbarui, mengurang bagian-bagian, dan assessment medis, yang sudah lebih, dari 3 jam. Kalau kurang, pertimbangkan, ini bisa digunakan, apa enggak. Kalau lebih, harus diulang. Assessment medis, keperawatan, selesai 24 jam, tadi, ya. Termasuk pada akhir minggu, nanti disebut, pada akhir minggu. Kemudian, temuan dalam assessment, assessment didokumentasikan, dalam rekam medis lain, siap tersedia, bagi para penerjaan, pasien. Nah, ini satu statement, yang akan banyak muncul, maksudnya, konsepnya. Pasien, pasien yang diberikan pada pasien, itu oleh berbagi PPK, dokter, perawat, visi, visi terapi, dan seterusnya. Nah, di sini, sudah mulai muncul, bahwa, ditulis, bidang sasus, dan mereka, mereka yang memberi plan kepada pasien, menemukan, dapat menemukan, cari kembali, hasil assessment, di lokasi tertentu, yang mudah diakses. Jadi, ini adalah integrated note, catatan terintegrasi. Itu, di WPP juga akan muncul, dan ini mungkin, bukan mungkin, sesuatu yang baru. Formatnya, tidak terlalu ruhin, cukup gembar, mungkin, catatannya, di atas, di bidul, catatan terintegrasi, ada kolom tanggal, waktu, kolom tengahnya, adalah urea, ada yang bikin kolom, kecil, untuk paraf, tapi paraf, mungkin di, pakai urea. Contoh, saya langsung, jam tujuh, ACX, jam tujuh, dilakukan assessment, orang perawan. Dia tulis, ASKEP-nya, formulir ASKEP, tetap, digunakan. Kemudian, jam tujuh, setengah lapan, pelan nyambungnya. Itulah catatan terintegrasi. Setengah lapan, dokter, spesialis, atau dokter orang, melakukan assessment, tulis. Jam lapan, ahli kisi datang, assessment, berikutnya, yaitu di satu tempat, yang seragam, lapan sempat. Jam sepuluh, fisioterapis datang, assessment, dan sebagainya. Isinya, yang punya juga form, tersendiri, tetap gunakan itu. Nanti akan ditempatkan, di bagian sebelumnya, atau di bagian sesudah, dari kelompok, lembar-lembar catatan terintegrasi. Saya beri contoh, untuk manfaatnya. Jam tujuh, perawat, lapan assessment, biar sesengah lapan dokter. Dokter melihat, sudah meleksa, mau nulis sekarang, pasien ini, diabetes, target gula darah, sudah makan, masih belum capai, masih 210, target dia, 140, 190. Oh, kalau gitu, saya mau nambah, saya mau nambah, metformin, tapi dia baca yang pagi, perawat bilang, pagi ini, pasien agak muat. Waktu si dokter tadi ronda, lagi lahap, pasien makan. jadi mungkin tidak teringat, menanyakan muat lagi. Nah, dia lalu pikir, kalau saya kasih metformin, metformin itu asal. Pasti nanti muat naik, bahkan bisa nusah. Oke, kalau gitu, saya guna dulu deh, atau saya ganti obat lain. Itu, analisis asuhan yang terintegrasi. Ada berbagai standar yang akan memukul hal itu. Itulah manfaat, patient center care. Jadi, di lokasi tersebut, assessment list dicatat, dokter padat, assessment untuk perawatan dicatat. Assessment medis awal, harus didokongkan sebelum jindakan ansisi bedah, ya, saya kira itu biasa. Sekarang, untuk gisi dan fungsional. Pasien di skrinik, untuk status gisi dan fungsional, misalnya, risiko jatuh, itu daerah fungsional. dia ada risiko jatuh. Di konsul, untuk assessment lebih lanjut. Jadi, staff yang kompeten, ini kriterianya dulu, kriterianya yang sudah berkongan pada staff, dan kemudian, proses screening masin. oleh dokter perawatan, bila menemukan risiko nutrisional untuk gisi, maka dia harus assessment lebih lanjut, di konsul. Ini maksudnya. Pasien dengan risiko masalah nutrisional, menurut kiterian, akan mendapat assessment gisi. Awalnya dari dokter perawatan dulu, nanti baru naik. Kemudian, yang empat ke bawah, itu yang fungsional. Sama ceritanya dengan. Kalau dia ada risiko jatuh, bikin scoring, dan seterusnya, dan tentu harus di konsul kepada, kalau medis, kepada spesialis yang berguna. Oke, jadi disini yang terkenal, pasien yang memerlukan assessment fungsional lebih lanjut, di konsul. Berarti ini juga, yang memerlukan assessment lebih lanjut, di konsul. Untuk gisi, dan untuk fungsional. Sekarang untuk nyeri. Semua pasien, berawati lakonan, dan di sekitar yang berasa sakit, lakonan assessment. Intinya, harus punya rumah sakit, kalau punya frame management, ada kebijakan, ada dogmannya, atau SPO-nya, ada alat-alat, alat ukur nyerinya, nomorin grading skill, atau apapun. Bayi, kan ada juga, kalau bayinya menurut, bayinya menangis, bayinya menreak, itu kan ada semua ini. Sekolah 1-10. Jadi ini harus susun. kesimpulan satu, ada satu kesimpulan, yang patut dicatat, pasien berhak untuk tidak nyeri. Ini berbagai standar, akan mengarahkan sistem ini. Jadi kalau DPJP, merawat, kewalahan, sudah kasih berbagai analisi, kewalahan, ya seharusnya, konsul kepada tim pain, tim pain management, dan seperti ini. biasanya yang memotor itu, bisa disangka sisi dan jauh. asesmen awal individual untuk populasi tertentu, ini di dalam maksud dan tujuannya, di dalam standar, itu Bapak Ibu juga harus baca ya, maksud dan tujuan. Di sana ada contoh daftar populasinya, anak-anak, usia lanjut, imunocompromised patient, ibu yang melahirkan, ibu yang berkerminasi kamilan, dan seterusnya. Nah, tentu saja rumah sakit harus membuat daftar itu, supaya bisa dientukan kriteriannya, asesmen tambahan individual untuk kasus-kasus tersebut. Satu sembilan tentang terminastik. Pasien yang proses meninggal, dilakukan asesmen, asesmen ulang, sesuai kebutuhan, lagi-lagi, individual mereka, dan itu silahkan baca maksud dan tujuannya, dalam melakukan asesmen terhadap pasien dan keluarga, dan asesmen itu juga bersama keluarga, maka kita merencanakan asuhan yang mau diberikan apa. Dan kemudian asuhan itu dilaksanakan, harus di evaluasi, bisa-bisa evaluasi itu satu jam, dua jam kan, karena proses meninggal bisa saja cepat. Dan sesudah itu, evaluasi merubah asesmennya dan sebagainya. Pasien proses meninggal, ada beberapa catatan. Satu, tentu, kalau yang meninggalnya lama, harus tapi lanjut, sesuatu minggu, dua minggu. Yang meninggal mendaknat, cepat juga ada, tetap ini dijalankan, karena harus menghormati, respect, dan seterusnya. Yang meninggal pendek, dua, tiga hari, misalnya pada multi organ failure, MOF, creatinine naik, estrogen deficiency naik, semuanya naik-naik, kesedaran mulai agak turun, dia dua, tiga hari, bisa tinggal. Kita tahu, catatan berikutnya, pasien bisa sangat pasrah, bisa sangat tidak terima. Keluarga juga begitu. Bisa juga kemarin, pasiennya sangat pasrah, keluarganya sangat tidak terima. Atau keluarganya sangat pasrah, pasiennya tidak terima. Jadi, ini, sangat bagus, kita dituntun, menyusun, mempulakan, lalu melatih. Ini nanti ada, standar yang minta dilatih. Karena semua, semua staff harus terlibat, harus implementasi, sampai cleaning service pun. Karena kalau dia masuk ke satu ruangan, yang pastinya sedang menalai proses meninggal, dia senyum, mungkin tidak sengaja ketawa, karena ingat, tadi malam, menonton doa pacar, itu dia ketawa-ketawa, itu kan, yang antar makanan, dia berdua, berdua orang, bergurau, bergurau, rujanya ke Jumat. Sekali dia ketawa, sampai buka pintu, ketawanya masuk ke dalam, juga lembaki, saat pusul, dan seterusnya. Itu kondisi-kondisi lapangan yang harus dikatakan. Yang terakhir adalah, proses meninggal ini, bagi keluarga selalu berponomenal. Mereka akan cerita, berbulan-bulan, dia waktu itu, meninggalnya senyum, memberi kita petualan, dan seterusnya. Jadi, jangan sampai, kita menyelesaikan, fase itu, di mana, seminggu kemudian, keluarga yang datang, sangat tidak puas, gebrak meja, mengatakan ini, kepala batu, sini dokternya, sudah dibilang, berta-berta. Jadi, ini memang harus, kalau rumah sakitakan, sudah jauh, ada pariaktif, dan seterusnya. Assessment awal, untuk tambahan, ini, dimaksud, dan tujuannya kelihatan. Chief komplain, utamanya, ke arah penyakit jantung, misalnya, yang lainnya, tidak begitu ada, tapi ternyata, setelah dilakukan assessment, giginya, banyak lagi segering. Nah, itu lalu, assessment tampak. Pendengarannya agak kurang, assessment tampak, dan seterusnya. HP sebelas, pemulangan. Ada proses, identifikasi, pasien yang, rencana pemulangannya, kritis, yang tadi, yang stroke, di rumah, dia tinggal sendirian. Harus ditemani, jadi keluarganya, mesti bikin rencana. Rencana pemulangan, bagi pasien seperti ini, dimulai segera, setelah pasien diperima, sebagai pasien rotina. Mungkin, buat kita, agak baru ya. Begitu masuk, sudah ngomong, mau pulang. Dan ini memang harus. Dan kita identifikasi, ini pasien yang, kira-kira pemulangannya, kritis. Dia harus merubah way of life, kehidupan sosialnya, dan sebagainya. Apalagi yang pulang dengan, emodialisis, atau CRPD, seperti, pak, list yang tolong. HP dua, semua pasien pulang, dilakukan, semua pasien, dilakukan, assessment ulang. Tadi kan awal, assessment awal, assessment awal, sebelumnya sekarang, assessment ulang. Ditentukan, harus ditentukan intervalnya, berdasarkan kondisi, kalau di round in up, tentu beda dengan, pasien itu berarti, di ICU, assessment ulangnya, bisa judge, berapa jam sekali, bisa, tentukan. Ini dituntun, elemen pendidikan. Staff yang kompeten, melaksanakan assessment-assessment ulang. Surveyor datang ke, orang kawat binat, datang ke ICU, tanya dokter perawat, tanya dokter perawat, ada assessment ulang, blablabla, sudah tolong ceritakan, apa sih, keundangan Anda? Dia, di lapangan, tidak akan ditanya kebijakan. SPO juga jangan. Yang ditanyakan adalah, apa yang Anda lakukan, untuk hal ini? Nah, dia tentu harus, perangkan SPO-nya, asesmen ulang Anda, lalu ditanya kompetensinya, dan tidak dengan bahasa kompetensi, jadi keunangan Anda apa itu sih? Siapa yang menentukan keunangan Anda? Nah, itu ke KPS tadi, politikasi dan berikan staff, dan jaring, dan seterusnya. Staff yang kompeten melakukan asesmen, asesmen ulang, tanggung jawabnya ditanggung secara betul, jadi masuk ke UTW ya, URTUGAS Keunangan. Surveyor akan melihat, dokumen pada hari pertama. Mungkin tadi sudah dijelaskan, proses survei, kalau rumah sakit pertama 2 hari, rumah sakit besar bisa sampai 5 hari, timnya bisa sampai 10, kalau pertama bisa 2. itu kegiatannya 100% itu 40% untuk dokumen, 60% kelaparan, terlusur. Kalau dulu kan, 80-90% dokumen, 10% yang ke-8. Dan yang berhadapan, Pogja, yang sudah sangat siap, sudah hafal, dan selesai. Kalau sekarang, Pogja dibentuk untuk persiapan, tapi Pogja itu tidak berhadapan dengan surveyor. kecuali kalau orang-orang Pogja itu ada di lapangan. Jadi yang dilaporkan lah, perlu implementasi, kalau dulu kebijakan SPO, disosialisasikan, sekarang tidak cukup. Harus edukasi, bahkan coba implementasi, kita tes dulu. Harus seperti itu. Dan ini lalu, hasilnya apa? Asuhan pasiennya meningkat. Quality and safety. Staff medis, perawatan staff lain bertanggung jawab, asuhan pasien, bekerjasama dalam menganalisis dan mengintegrasikan. Nah ini yang tadi saya sudah menunjukkan. Integrative note, catatan perintegrasi. Kalau ini yang darurat. Data informasi asesmen pasien dianalisis dan integrasikan. Mereka yang menunjukkan, partner PPK, diikutsertakan dalam proses. Tentu saja. Kalau ini karena urgen tadi, skala prioritasnya diutapkan, pasien dan keluarga diberi informasi tentang hasil dari proses asesmen, diberi informasi tentang rencana pelayanan perubatan. kemudian juga diikutsertakan dalam keputusan untuk prioritas berikutnya apa, mau dilakukan. Ini patient safety-nya. Oke, sebab berikutnya dalam laboratorium. Ada pelayanan laboratorium memiliki kebutuhan pasien, sesuai standar nasional, undang-undang, peraturan, jadi tetap diatasnya harus ada. Tentu ada daftar, apa saja, pemeriksaan yang bisa dilakukan. ilmennya sesuai standar nasional, terus pelayanan laboratorium adekuat, peraturan nyaman, untuk kawada ruat tersedia di luar dan bekerja. Kalau outsourcing juga dimasukkan sini, kalau rumah sakit, umumnya sih rumah sakit ada, pelayanan laboratorium keluar, ya harus ada nanti, perujakannya, maupun nanti akan terlihat kontrol mutunya, dan seluruhnya juga harus di pantau. Ini gak mudah. Ini agak unik nih, pasien diberitahu bila ada hubungan antara dokter yang merujuk dengan pelayanan laboratorium di luar. Ya, itu ada di maksud tujuan yang disebut. Apakah dokter itu yang punya laboratorium? Sehingga pasien bisa menolak, karena dia curigakan. Ini, injus dimat. Yang kelima satu, ada program safety, akreditasi yang ramah ini semua ada. Nah, ini yang ada pernyataan. Ada program safety, mengatur di situ sama tahu, pelayanan laboratorium, dan area lain yang mendapat pelayanan laboratorium. Diskusinya untuk tiga hal, laboratorium, radiologi dan diagnostik, imaging dan anestesi. Laboratorium, kalau rumah sakit besar, di pusatnya iya, tapi di berbagai-bagian lain juga ada. banyak sedikit terdentu. Di situ sama misalnya saya, waktu itu ada 41. Ini, oleh standar ini harus ditatap. Ten minute small. Harus ditatap. Jadi, harus diatur kebijakan. Bukannya bahwa kompetensi itu ditarik, bukan. Lalu nanti akan kompetensi yang melaksana tes, bagaimana program kontrol untunya, semua di bawah tanggung jawab satu kepala. Nah, jadi, ini untuk, laboratorium untuk radiologi dan diagnostik imaging. Di unit radiologi iya, tapi kalau ada UAS gitu di tempat lain, itu harus ditatap juga. Kompetensi yang melakukan, kepalanya akan satu. Yang ketiga anestesi, nanti di PR. Anestesi di kamar operasi jelas, di klinik gigi, di biopsi, di endoskopi, dan seterusnya. Itu juga harus ditatap. Ini hal baru. Staff benar-benar kompeten, melaksanakan tes, kemudian, waktu selesainya, setiap pemeriksaan, biasa, mesti ada, termasuk situ. Kemudian, ada prosedur. Nah, ini juga baru, kalau banyak pemaksesnya sudah punya. Hasil tes diagnostik yang kritis, harus dibuat kaftarnya, harus dibuat prosedurnya, untuk pelaporannya. Jangan sampai, hasil tes kritis, kalium 6,8, terlalu cacer, di atas meja perawat, nanti after shift, baru ketahuan, dan sebagainya. Ini adalah maintenance kalibrasi, di kita yang lama juga sudah jalan. Regensi esensial, ini konsep logistiknya, SPO-nya dan selesainya, disimpannya, distribusi, harus ada. Labelisasi, spesimen, yang lama juga ada, bagaimana permintaannya, pengambilan, identifikasi, pengiriman, penyimpanan, pengawatan, semua itu ada. Nilai normal, harus ada. Nah, ini yang kepala, seorang yang kepenting, bertanggung jawab, untuk mengolah pelayanan, lablin, termasuk lablin patologi, pelayanan lablin, klien lablin, di seluruh rumah sakit, semua, harus, dia punya UTB, tanggung jawabnya, menerapkan, penjaga prosedur, penguasa administrasi, program kontrol mutu, rekomendasi outsourcing, monitor, mereview, semua pelayanan lablin. Kontrol mutu, terakhir ini PME, sama PMI, pemantaman mutu, eksternal, pemantaman mutu, jadi, kontrol mutu, untuk lablin tergeluar, ini, standar ini, tidak, harus ada penanggung jawabnya, dan ini, tidak mudah, karena kita, kan, yang butuh, biasanya, tapi, ya, kita harus, cukup hijab, tanya ke mereka, tolong dong, berbagai informasi, dokumennya, karena, nanti survei, orang-orang tanya. radiologi, patternnya sama, ya, seperti itu, sama aja, pelayanannya apa saja, kemudian mudah-mudah, terus, nanti safety-nya, lalu, kepalanya, lalu, pelaksana tes-nya, dan pemeriksaannya, kompetensinya, radio platform, dan sebagainya, kontrol mutu, juga, tadi, pelayanan di berbagai tempat di rumah sakit, untuk yang X-ray, biasanya radiologi X-ray, dan magnetik, resonance, yang lainnya, USG ada yang di, radiologi ada yang di, di dalam, di ombuds, dan sebagainya, itu harus ditatang, dia di bawah satu kepala, atau, dibalik, kepalanya bertanggung jawab, untuk, program kontrol mutu, dari semua klien yang ada. Maintenance, sama seperti tadi, kaliprasi maintenance, film X-ray, tersedia teratur, ini tentu saja logistiknya, harus ada SBO-nya, individu yang kepenting, mengelola, ini kepalanya, dia harus, tanggung jawab, sama seperti tadi, mempertahankan, kebijakan, penguasa administrasi, mempertahankan, program kontrol mutu, merekomendasi outsourcing, kontrol mutu, untuk outsourcing, juga harus ada, ini kontrol mutu, isinya apa saja, di laboratorium juga sama, validasi, metode test, penguasaan alian, penguasaan cepat, penguasaan, 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 kontrol mutu, untuk, keluar, kalau kita outsourcing, kita kirim untuk MRA, dan seterusnya, itu kita mesti pilihkan, karena ini nanti diukur, dan daftar yang, melakukan peneriannya, saya kira ada pilihan, bank APK, dan bank AP, tadi dengan pendahuan, beberapa hal, tentang basic center, demikian, terima kasih, kepada dokter Buko, kami buka sesi pertanyaan, jika ada yang mau bertanya, terima kasih, terima kasih, saya dari rumah sakit, Selam Sitirama, mungkin ada buang bayang, aduk, Pak 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 Pak, Padang Pak, Pak 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 Pak. Assessment pasien yang akan meninggal, tadi, siapa saja, yang harus, atau wajib, melakukan assessment, dan bila mana, ada rohaniwan, kapan, mereka, kapan rohaniwan ini, dilibatkan, yang pertama, Yang kedua, terkait dengan kontrol mutu laboratorium luar yang dipakai oleh rumah sakit. Rumah sakit pemakai tadi, apakah hanya sekedar menanyakan ada tidaknya kontrol mutu atau harus meminta bukti institusi atau siapa yang melakukan kontrol mutunya? Itu, Pak. Terima kasih. Selamat siang. Saya dokter Agus, saya dari rumah sakit dokter berat-at-at-at-Najabi. Saya ingin menanyakan tadi mengenai form assessment. Jadi kalau form assessment yang integrasi, apakah berarti assessment dokter dengan perawat itu menjadi satu lembar atau bagaimana? Yang kedua, saya ingin papanan misalnya kita harus melakukan penilaian aspek psikologis pada pasien. Itu formnya sudah saklak ada form tersendiri atau memang kita diberi kebetasan untuk membuat form sendiri? Terima kasih. Siapa yang melakukan penilaian aspek psikologis pada pasien terminal state tadi? Jadi, yang melakukan assessment semua PPK, tapi utamanya untuk motornya dokter dan perawat. Perawat itu lebih ya, karena mereka yang 2-4 jam ada melakukan. Tapi utamanya itu. Tentu saja terkait dengan kalau dia ada visi tapi pun sekalipun sudah triple state. Jadi, siapa-siapa PPK yang terkait, tapi utamanya dokter. Di dalam standarnya, itu dituntun apa saja yang diperlukan di dalam standar. Kemudian, dalam standar itu ada maksud dan tujuan, silahkan dibaca di situ. Banyak hal yang harus dilakukan. Kesedihan, mau buku diri, agak apa, soal religinya, keterlibatan rohaniwan, ada semua di situ. Jadi, itu dilakukan semua. Jadi, tadi, assessment dilakukan bersama keluarga. Pasien ini, apa saja sih kesukaannya karena dia sedih. Oh, dia mau makan banyak, oh dia mau minta keluarga yang di Surabaya sekali datang, dan seluruhnya. Itu lalu bersama keluarga, disusun rencana, dilaksanakan. Kalau pasien meninggal dalam jangka pendek, berarti 1 jam, 2 jam kemudian, dievaluasi lagi. Bisa-bisa, seperti itu. Bersama keluarga juga evaluasi. Lalu, responsen tidak begitu bagus, bikin lagi rencana baru, mungkin ada asuran lain, dan seterusnya. Jumlah bersama keluarga. Yang kedua, kontrol-kontrol laboratorium luar, jelas sekali itu semua tadi. Tidak hanya tadi. Saya memang di berbagai forum, selalu mendapat kesulitan, mendapatkan pernyataan bahwa ini gak mudah, karena yang butuh laboratorium luar, itu cuarkan kita. Jadi, bisa jawab, EGP. Emangnya, gue pikirin, kata dia kan. Jadi, frekuensi, tipe kontrol-kontrolnya, dan nanti, yang bertanggung jawab, harus bisa melakukan action, kalau ada hasil-hasil yang kurang bagus, dan seterusnya. Nah, pendekatan kita lah, skill, pengalaman, dan seterusnya, hubungan dengan laboratorium itu, memintakan berbagai dokumen, sehingga kalau surveiernya meminta, karena pertama harus diputuskan oleh rumah sakit, apa saja program kontrol itu, yang harus dilakukan terhadap laboratorium itu, atau terhadap unit randiruki di luar itu, konsol sebut. dan kemudian, minimal tadi, validasi, metode test, pengalaman, dan seterusnya. Ada dituntun oleh EGP. Integrated Note, tadi contohnya yang sudah jelas, bahwa, tadi kan jam 7 perawal, melakukan assessment, nyambung nih, berikutnya di bawah, jam 18, dokter, jadi ini satu tempat, satu tempat. dan setiap PPK, membaca assessment dari PPK yang lain. Itu maksudnya, analisis yang di integrasikan, sehingga betul-betul pasiennya utuh, mendapatkan asolatnya. Psikologis, enggak ada, formatnya enggak ada. Selalu, tadi saya berpukakan, psikologis, sosioekonomis, dan selanjutnya, itu dilakukan assessment, dan kita sehari-hari sudah melakukan hari itu, begitu dia, sampai memakai kronis, kita akan lanyasokal beban pikiran, itu sudah aspek psikologis. Di rumah dia tinggal sendirian, itu aspek sosial. Dia kerjaan, meminim penghasilan, menghutang, dan seterusnya, itu juga aspek sosial. Jadi itu penapis petangnya, dokter dan rawat, kalau melihat, perlu dikonsul, ada standarnya bilang, maka dilakukan konsul untuk, yang diarahkan tadi, gizi dan funksional. funksional itu, misalnya kalau, risiko jatuh, dan seterusnya. Demikian? Sisi kedua, bisa ada waktu apa? Dua pertanyaan lagi, atau satu? Satu pertanyaan lagi, Pak Musimah nggak mau nanya, kan? Jangan. mengenai asesmen pasien, yang pulang paksa, kemudian, apakah perlu, ada pendampingan transport, apalagi, kalau dia pulang paksanya adalah, dibawa ke luar daerah, kita banyak pasien-pasien dari, luar daerah datang ke situ, kalau alasan biaya dan sebagainya, atau karena, sudah get up, ya, ini juga memaksa. Nah, dia ada ases, betul tidak. Kemudian, transformasinya, apa pendampingan, atau tidak. Oke, pertanyaannya bagus. Nah, sebelum menjawab, perlu saya, berikan satu pandangan, untuk menerapkan ini, jadi, tahap pertama, pasti Bapak-Ibu mencoba memahami, jadi, lakukanlah pada tahap pertama, dicoba menguasai, 100% sanat ini, ujus sanat, dan itu, mungkin butuh waktu, sebulan, dua bulan, dengan membaca terus, dan mengikuti, di workshop seperti ini. Yang kedua, baru lihat ke dalam, apa yang terang kita punya, sehingga, gap-nya, gap analysis kita sebut, yang harus kita penuhi, kita punya 40%, 100% ini, kita ambil ini, ini, oh, sampai 80%, yang 20, kita nampak, dan seterusnya. Nah, 10 prasa, dia start pada, menolak pengobatan, tadi ada sahabat, menolak pengobatan, masih bisa, dia tetap dirawat, tapi masih bisa, bisa dibuat ya, pulang, jadi prosesnya dirinci. Nah, sekarang, kalau pulang, maka, APK tadi, ada transport, dibuat, ada sahabat. Kita lakukan assessment, butuh yang ini, dengan sendirinya, kebutuhan pasien, tadi, koron kota, dan seterusnya, bisa naik, salat terbang, bisa naik kapal laut, dan sebagainya. Lakukan assessment, kebutuhannya ini. Yang kita punya, ini. Yaudah, kita cuma punya ini. Nggak mungkin, orang rumah sakit, harus punya kapal terbang. Bisa, sangat biasa logis. Nah, jadi, yang kita punya ini, pasien ini, kita kasih tau ke keluarganya, atau ke pasiennya, Bapak, yang penting, bahwa, klinis stabil, kalau naik salat terbang, kebutuhannya, perlu oksigen, dan sebagainya. Kalau butuh pendamping, ya, udah, silahkan. Apa kebijakan, rumah sakit, butuh pendamping. Jadi, pada pasien yang menolak, kurang paksa, bukan, treatmentnya, apa, kita melakukan beda. Nggak, sama. Sama, kebutuhan transportnya, kebutuhan tadi, mereka yang mendampingi. Sesuai dengan kemampuan kita, seterusnya. Itu buatan perjalanan. Baik, saya kira, demikian, jadi, edukasi jadi sangat penting. Tadi saya bilang, kalau pasiennya buta lulu, tangani, pasiennya insinyur, dia paham internet, masing-masing canadu. Yang penting, dia harus kuasain dulu, paham dulu, pemasarannya, dan inilah yang kita bisa lakukan. Demikian, saya kembalikan, dan berikut. Terima kasih kepada Dr. Mito, Selanjutnya, kita akan mendengarkan sesi terakhir di siang ini, yang akan disampaikan oleh Dr. Kusno, mengenai hak pasien dan keluarga, serta manajemen penggunaan obat. Pada Dr. Kusno, kami tersilangkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.